Tapi gitu orang munafik itu, kalau terang, sholat, kalau gelap, tidak sholat. Maka isya, subuh, maghrib, dia malas. Bahkan bisa jadi kalau bisa ditinggalkan, dia tinggalkan. Karena mereka ria dalam sholatnya. Mereka malas ketika berdiri. Sebagaimana Allah gambarkan dalam sebuah ayat, Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mau menipu Allah. Jadi mereka menyangka bisa menipu Allah. Justru Allah lah yang menipu mereka. Bagaimana mereka mencoba menipu Allah? Pura-pura sholat. Pura-pura sholat. Pura-pura khusyuk. Memanjangkan bacaannya. Itu kalau terang, kalau gelap, mereka tinggalkan. Wa idha qamu ila sholat. Kalau mereka sholat, terpaksa harus sholat. Sholatnya dalam kondisi penuh dengan kemalasan. Yura'unan nas. Mereka ria. Ini sengaja memperlihatkan sholat riaan, linnas. Untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wa la yadhkurun allaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Maka buru-buru orang sholat itu. Ada orang Masya Allah belum, kitab Al-Fatihah belum selesai, dia sudah iqtidal. Bukan ruku, iqtidal. Saya agak bingung dengan sebagian orang sholat itu. Mas saya pernah lihat? Mas Subhanallah. Kalau itu dilakukan orang awam, mungkin saya masih. Waktu itu saya mahasiswa waktu itu. Kita di perguruan tinggi Islam. Kok tiba-tiba ada kawan kita sholatnya? Masya Allah. Kalau orang awam yang melakukannya mungkin, oh iya orang awam gak ngerti. Orang talibul ilm, begitu? Begitu cepatnya dia sholat? Kata Nabi SAW digambarkan dalam sebuah hadis seperti apa? Seperti ayam burung mematuk. Antum-antum kalau ngasih ayam makanan, bagaimana patukan ayam itu? Kan begitu. Mana ada ayam matuk? Diam dulu. Nah ini ayam sakit ini. Iya tidak? Kalau ayam sakit kan? Kalau kesempatan, diam dia. Sakit berarti dia. Tapi kalau sehat? Nah begitu, ada orang sholat begitu. Kayak ini. Kayak ada yang mengejar. Kayak melihat bahwa sholat ini seperti orang balapan. Siapa yang lebih cepat dia dapat-dapat juara. Na'udzubillah. Dan dikhawatirkan orang seperti ini juga disebut orang yang sahun. Yang lalai dalam terhadap sholatnya ini. Sholat, tapi sayang. Dapat ancaman dari Allah. Fawailul lil musallin. Maka sayang. Sudah sholat, rugi. Maka kita jauhi yang pertama ini. Selamat menikmati.